memiliki teman toksik memang sangat menguras hati, pikiran, dan tenaga jika terus dibiarkan bisa saja perlakuan mereka semakin menjadi-jadi dan merugikan kita tapi jika dilawan hal itu dapat memicu keributan bahkan pertengkaran yang tidak kita inginkan maka dari itu kita harus punya keberanian diri untuk menghadapi teman toksik dengan cara elegan agar kita tidak lagi berurusan dengannya cara menghadapi teman toksik tanpa memicu keributan menghadapi teman toksik akan lebih baik jika kita menyikapinya dengan cara yang tenang dan elegan cara ini juga memungkinkan kita untuk memutuskan hubungan tanpa memicu api pertengkaran dan permusuhan satu, buat mereka sadar akan tingkah lakunya yang toksik teman yang toksik tidak menyadari bahwa perilaku atau perkataannya itu membuat kita atau orang lain sakit hati karena itu kita harus bisa menyadari mereka bahwa tingkah laku atau perkataan mereka itu sangat beracun dan salah caranya adalah menemunya langsung sesaat mereka bersikap toksik pada kita atau orang-orang di sekitarnya bicarakan padanya saat itu juga bahwa kita tidak menyukai atau tidak setuju dengan perilaku toksik yang dia tunjukkan kemungkinan cara yang seperti ini bisa membuat mereka berhenti untuk melakukan itu lagi karena merasa malu sudah ditegur langsung dua, bicarakan langsung hal ini akan sangat mudah jika kita sudah berteman lama dengannya iya, ajak si teman toksik ini berbicara langsung untuk duduk bersama dan bahas semua perilaku toksiknya mungkin saja mereka menyimpan dendam atau cemburu pada kita sehingga membuat hubungan pertemanan jadi tidak sehat dengan berbicara langsung mungkin masih ada peluang agar pertemanan bisa berubah menjadi lebih positif yang ketiga, kurangi kontak mengurangi kontak atau berhenti berteman dan berbicara dengannya bisa menjadi cara elegan selanjutnya hindari menjawab telepon atau membalas chatnya saat mereka membutuhkan kita secara perlahan, cara ini bisa membantu kita untuk membuat teman toksik tahu bahwa kita sama sekali tidak butuh dan tidak rugi jika kehilangan teman seperti dia yang keempat, putus hubungan setelah semua cara ketiga gagal perbaiki keadaan dan tingkah lakunya semakin menjengkelkan ini saatnya mengambil sikap tegas mundur dari pertemanan itu juga tidak masalah dan akhiri pertemanan toksik demi kesehatan mental yang lebih baik hindari menanggapi semua pertanyaannya berhenti bergaul dengan mereka jelaskan pula bahwa kita tidak tertarik lagi untuk melanjutkan pertemanan ini selamat menikmati selamat menikmati